Parlemen Rusia telah mengadopsi undang-undang untuk melakukan pengenalan perbankan Islam di empat wilayah Rusia yakni Dagestan, Cesnya, Baskor, Tostan, dan Tatarstan Perbankan Islam mengimplikasikan ketaatan pada prinsip syariah dalam penyediaan jasa keuangan Secara khusus melarang mengambil persentase atau biaya tetap untuk pinjaman Undang-undang yang diadopsi memungkinkan pengumpulan remunerasi variabel tergantung pada hasil transaksi Pengenalan perbankan Islam juga melibatkan pembentukan dewan khusus di Bank Sentral Rusia Sebuah lembaga arbitres yang akan mengevaluasi apakah keputusan bank tertentu sesuai dengan prinsip syariah Berikut adalah empat wilayah Rusia yang akan menerapkan sistem ekonomi Islam Dagestan Dagestan berada di wilayah pegunungan di pegunungan Kaukasus Dagestan adalah wilayah Rusia yang paling beragam secara etnis dan bahasa Sebuah republik dalam pederasi Rusia, populasi Dagestan adalah 2,5 juta yang merupakan rumah bagi sekitar 40 etnis yang berbeda Mayoritas Dagestan adalah muslim sunni Ibu kotanya mahas skala di pantai laut Kaspia, Rusia Ditaklukkan oleh tentara kekaisaran Rusia pada abad ke-19 dan berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan utama pra-revolusioner Saat ini Dagestan adalah saluran penting untuk jaringan pipa minyak dan gas utama yang mengalir dari laut Kaspia ke jantung Rusia Islam datang ke Rusia melalui kota kuno Derben di selatan Dagestan ketika orang Arab membawa agama ini sekitar 1000 tahun yang lalu Hari ini Islam di Dagestan berkembang setelah agama dihalangi oleh komunisme Republik Dagestan memiliki sekitar 3000 masjid Lembaga Islam membengkak dan madrasah didirikan Ceknya Pemimpin Ceknya Ramjan Kadirov mengomentari adopsi rancangan undang-undang perbankan Islam di empat wilayah Rusia oleh Duma Negara Rusia Menurutnya pengembangan perbankan syariah merupakan permintaan yang dia tujukan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin Teman-teman sebelumnya saya mengirimkan permohonan tertulis kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dengan proposal untuk memperkenalkan langkah-langkah tambahan untuk mendukung usaha kecil dan menengah di negara ini Inisiatif saya pengembangan perbankan syariah didukung oleh kepala negara Hal ini meningkatkan ketersediaan layanan keuangan bagi umat Islam dan pemeluk agama lainnya Tambah Kadirov Dia mengatakan Ceknya memiliki banyak pengalaman dalam mengimplementasikan proyek individu berdasarkan model pembiayaan kemitraan Secara sederhana sistem perbankan seperti ini telah dipraktekan di Republik Ceknya selama beberapa tahun terakhir dan membuahkan hasil yang baik Namun pengembangan lebih lanjut terhambat oleh ketidakpastian hukum Saya percaya bahwa inisiatif yang disetujui secara legislatif akan meningkatkan keterlibatan keuangan penduduk dan menciptakan area baru aktivitas perbankan yang tidak bertentangan dengan norma agama Sistem ini telah lama membuktikan keefektifannya di negara-negara dunia Islam Tegas Kadirov Baskor Tostan Lebih dari 100 kelompok etnis terwakili dalam 4 juta populasi Baskor Tostan Republik ini adalah mosaik komunitas etnis, agama, bahasa, dan budaya Islam dan Kristen adalah agama yang paling tersebar luas di Paspor Tostan Ada 9 pusat ibadah utama di Republik ini 1.445 komunitas agama milik 22 agama Lebih dari 900 mesjid, 200 gereja ortodok, dan 60 paroki dari denominasi Kristen lainnya dibuka di sana Upah adalah rumah bagi dua komunitas Yahudi Satu didirikan pada tahun 1993 dan yang lainnya pada tahun 2000 Islam dan Kristen mencapai lebih dari 89 persen dari semua organisasi keagaman di Republik ini Dengan komunitas muslim mencapai 67 persen dari total Kristen ortodok 22 persen Protestan 11 persen Bangunan utama muslim Baskir Lala Tulpan dibangun pada tahun 1989 Sebuah mesjid jami dengan madrasah yang berafiliasi Merupakan mahakarya arsitektur yang memadukan simbolisme dengan keindahan Bangunan berbentuk tulip terbuka dan menara sebagai tunas tulip Tatarstan Muslim telah tinggal di Tatarstan selama berabad-abad Dan populasi Tatar keturunan dari sebagian besar kelompok etnis muslim Turki adalah kelompok etnis minoritas terbesar di Rusia Tatarstan adalah salah satu wilayah terkaya di Rusia berfungsi sebagai etalase ekonomi Kata Ipan Ugeses Kentros peneliti pusat internasional untuk pertahanan dan keamanan di Tallinn, Estonia Karena Tatarstan menarik investasi dan merupakan pusat industri yang memiliki citra yang sangat sesuai dengan pendekatan ekonomi pragmatis Rusia Terima kasih telah menonton!